Kita mulai dengan informasi pertama, kehandalan pesawat jet tempur Amerika Serikat F-35 menjadi salah satu nilai jual utama perdagangan alat pertahanan yang ditawarkan negeri Paman Sam ke negara-negara di dunia. Setelah Israel dan Ceko, kini Amerika Serikat menyetujui penjualan sebanyak 25 jet tempur F-35 ke Korea Selatan, di mana paket perjanjian tersebut bernilai sebesar 5,06 miliar dolar Amerika. Amerika Serikat menyetujui penjualan sebanyak 25 jet tempur F-35 ke Korea Selatan, di mana paket perjanjian tersebut bernilai sebesar 5,06 miliar dolar Amerika. Kesepakatan ini akan memerlukan persetujuan Kongres dan dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Selatan akan mendapatkan pesawat tempur utama Locket Martin Corp beserta mesin, perlengkapan komunikasi, dan dukungannya. Badan kerjasama keamanan pertahanan Korea Selatan menyebut, Penjualan tersebut bertujuan menambah ketersediaan pesawat operasional Korea dan meningkatkan kemampuan pertahanan diri udara ke udara dan udara ke darat. Sejauh ini, Korea sudah memiliki F-35 dalam inventarisnya, sehingga bagi Korea Selatan sendiri pihaknya tidak akan mengalami kesulitan untuk menyerap barang-barang dan jasa-jasa tersebut ke dalam angkutan bersenjata. Usulan penjualan ini muncul kurang dari sebulan setelah Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin Korea Selatan dan Jepang pada pertemuan di Camp David. Ketiga negara pada saat itu menyetujui langkah-langkah baru untuk melawan Korea Utara dan mendorong upaya untuk mengurangi resiko yang menurut mereka ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap perantai pasokan global. Minat global terhadap F-35 melonjak karena konflik Ukraina dan meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Bahkan, Republik Ceko juga mendapatkan persetujuan untuk tawaran yang hampir sama pada bulan Juni dan dua unit F-35 Angkatan Udara Amerika Serikat telah melakukan patroli pencegahan di Eropa. Setidaknya 12 dinas militer di seluruh dunia telah menyatakan pengoperasian F-35. F-35 sendiri disebut siluman oleh karena kemampuannya untuk menghindari deteksi musuh serta sensor elektronik seperti Electro-Optical Distribute Aperture System yang memberikan pilot kesedaran situasional di lingkungan sekitar pesawat akan peringatan adanya rural, peringatan pesawat lain dan penglihatan yang baik, baik siang maupun malam. berbagi sumber IDX Channel.